selamat menikmati begitu juga pikiran saat yang terbaik menanam cita-cita dan harapan ketika pikirannya bersih dan juga bebas dari hama, saat ini kita baru saja selesai berpuasa dan masih berada di bulan sawal yang penuh dengan kefitrahan dan keberkahan, inilah saat terbaik kita untuk menanamkan cita-cita dan harapan, karena ini adalah momentum yang sukar kita dapatkan kembali visualisasikan apa yang kamu inginkan tanamkan apa yang kamu harapkan, lalu yakinkan seolah itu ada setelah itu temukan alasan yang luhur alasan yang mulia, mengapa itu harus kamu wujudkan kemudian rasakan lihat dan dengar seolah itu sudah terjadi kemudian kerjakan lakukan sekecil apapun yang penting ada progres dan senantiasa bersyukur atas apapun yang datang sekecil apapun syukuri apapun yang datang terima dan senantiasa memberi karena itu kunci untuk menjaga kesuburan hati yakin percaya hanya menunggu waktu saja jangankan lingkungan semestapun akan mencoba mewujudkan ingat senantiasa berdoa karena Allah maha mengabulkan doa apa yang saya katakan ini bukan sekedar teori bukan sekedar law of attraction yang selama ini dipelajari tapi saya sudah mencobanya pergunakanlah waktu ini karena suatu saat ketika kita sudah lanjut usia kita akan sadar betapa ruginya kita apabila kita menggunakan fikiran untuk diisi hal-hal yang buruk karena yang buruk pun akan datang sebaliknya apabila diisi dengan hal-hal yang positif yang positif pun akan datang kalau kita berpikir yang biasa-biasa yang biasa-biasa akan datang tetapi kalau kita bercita-cita luar biasa itu pun akan datang ingat Allah berfirman dalam hadis kutsinya aku sesuai sangkaan hambaku kalau baik-baiklah aku kalau buruk buruklah aku ini bukan sekedar law of attraction tetapi Allah al-Mujib yang maha mengabulkan doa silahkan coba miscaya semuanya akan terwujud percaya karena saya sudah mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati